Selamat siang teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan nametag Mungkin beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas nametag menggunakan Google Doc Ini sama halnya seperti menggunakan Microsoft Word Tampilannya seperti ini, siapa yang mau silahkan absen dulu di komentar Kita akan bagikan link untuk di downloadnya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Sebelumnya teman-teman, kita menggunakan Google Doc ini harus dalam menggunakan akses internet Tetapi teman-teman juga jangan khawatir karena pada dasarnya nanti juga yang akan kita bagikan adalah file yang sudah jadi Jadi teman-teman juga tinggal dipakai saja Tetapi kalau ini ingin menggunakan hal seperti ini, bisa dilakukan atau bisa diikuti cara-caranya Langkah pertama, teman-teman sekarang buka dulu Google Doc di Google seperti ini Setelah itu tinggal ditekan saja Google Doc ini akan langsung mengarah ke dalam drive Anda atau penyimpanan Anda Di sini sudah ada dua dan saya juga sedang mengumpulkan bersama teman-teman untuk dibagikan Nanti juga kita akan buat versi faktornya Karena pada dasarnya di sini dibuat dengan faktor dulu Tetapi supaya lebih mudah dipakai, kita convert ke dalam bentuk PNG yang nanti bisa digunakan di dalam format Word atau Microsoft Word Oke, sekarang kita tambahkan dulu seperti ini Teman-teman, kalau sudah ditambahkan Selanjutnya kita sisipkan dulu gambar atau backgroundnya Sisipkan, di sini ada dua tombol gambar Kita ambil tulisan gambar yang ketiga lalu tambahkan baru Setelah itu, teman-teman silakan masukkan gambar Di sini kita menggunakan dua elemen ya Yang pertama gambar, yang kedua adalah text box ya Kita masukkan gambar Kita pilih gambarnya Silakan Kita ambil, di sini ada satu background ya Kita tinggal open saja Oke, kalau sudah di open Teman-teman, ini sekedar notif saja ya Desain yang kita buat Di sini desainnya menggunakan desain sendiri Jadi tidak mengambil ataupun menjiplak punya orang lain Tapi kalau misalkan ada satu kesamaan Mohon maaf, itu mungkin ada unsur ketidaksengajaan Oke, kita simpan dulu ya Di sini untuk gambarnya Kita akan menggunakan di dalam format landscape ya Kelewat, kita file dulu penataan halaman Kita ambil landscape Setelah itu, kita ambil di sini 0,5 ya Dengan asumsi margin kita lebih sempit dan area cetak kita lebih lebar Oke, seperti ini Dan untuk ukurannya Akurannya, ukuran name tag itu Kita menggunakan Dengan satuan cm Tentunya di sini menggunakan 5,5 ya 5,5 cm Ini aspek rasionya teman-teman Di hilangkan saja dulu sementara Terus kita gunakan 8 cm ya Jadi, maksudnya 88,8 Kalau di dalam satuan mili Berarti 88 Kalau untuk cm 88,8 Oke, kalau sudah Klik dua kali kembali Untuk gambarnya Setelah itu kita tambahkan dulu Di sini untuk text boxnya Oke, seperti ini Tinggal digambarkan saja Di google docnya Oke, silahkan Dimasukkan untuk tulisannya Di sini sudah Saya siapkan Supaya tidak Memakan waktu banyak ya Lama Kita tinggal dipastikan saja Di sini Ada kelihatan Kita ctrl A dulu Lalu kita beri warna putih ya Oke Kita Jangan sampai Memenuhi dari Premnya Kita masukkan dulu ke bawah Dan yang ini Kita gunakan Rata tengah ya Ini sama saja ya Seperti menggunakan Microsoft Word Cuma Ada beberapa panel yang Memang Tidak ada ya Atau beberapa shortcut Tidak seperti menggunakan Microsoft Word Tapi pada dasarnya ini sama saja Dan teman-teman juga perlu diketahui bahwa memang menggunakan ini Kita bisa menggunakan versi offline nya ya Nanti kita akan bahas Insya Allah Kedepannya menggunakan versi offline nya Yang menggunakan extension nya Kalau sudah kita lanjutkan kembali untuk barcode Kita masukkan barcode nya dulu Tunggu beberapa saat Hingga sudah terupload Oke Kita tarik ke tengah Seperti ini Sekedar mengingatkan Ini harus berurutan Membuat objek dari yang paling Bawah ya Hingga yang paling atas ya Jadi jangan barcode dulu Karena di disini Admin tidak Admin tidak menemukan ya Hal untuk menggunakan Order atau memberikan Penumpukan Penumpukan Kembar Setelah itu Kita buat dulu lingkaran Seperti ini Sambil menekan shift tentunya Supaya Presisi Dan kita pilih gambar Warna orange saja Dan ini untuk outline nya Kita hilangkan ya Seperti ini Setelah itu teman-teman Kita bisa di duplikat ya Menggunakan ctrl D Kita drag dulu Seperti ini Ini Transparankan ya Dan yang Outline nya Kita beri warna Untuk Warna orange juga Perlu diperhatikan Bahwa disini Di fitur Google Doc Ya admin juga tidak Pada saat membuat gambar Disini admin tidak Menemukan Yang disebut dengan Alleghen Atau perataan Jadi Teman-teman Untuk perataan objek Digunakan secara manual saja Ya tidak masalah Itu karena Kita bisa Menggunakan secara manual Menggunakan Bentuk-bentuk yang Sederhana saja Seperti itu Kita turunkan ke bawah Oke Karena nanti ini akan Dibuat untuk Gantungan Jangan terlalu Atas juga ya Oke Selanjutnya Kita masukkan kembali Yang ini Yang kotak ya Kita bisa duplikat Teman-teman Seperti ini Setelah itu Cara simpelnya Kita ganti gambar Ya Gambar orang Nanti ini bisa diganti Dengan Gambar Karyawan ya Atau gambar orang Pemilik dari Name tag ini Kalau sudah Kita bisa drag dulu Dan kita bisa Sesuaikan Oke Kita bisa di Zoom dan kita bisa Tarik seperti ini Oke Perlu diketahui Bahwa Disini Kita juga Bisa Meriset gambar ya Caranya teman-teman Reset saja dulu Oke Setelah di reset Ini Bentuknya Menjadi Bentuk Seperti kita Membuat Di dalam Format Faktornya Seperti itu Atau bentuk Awalnya Oke Ya Seperti ini Kira-kira Teman-teman Karena Mohon dimaklum Ini adalah pengolah kata Jadi kita Menggunakan Pengolah gambar Mungkin ada beberapa Kesulitan Oke Kalau sudah Kita simpan Tutup dulu Ini nemtek Untuk bagian depan Sudah jadi Dan Selanjutnya Teman-teman Kita Duplikat dulu ya Caranya Edit Salin Lalu Edit Tempel Tempel Otomatis Kita Mempunyai Dua ya Disini Karena Sudah di Copy paste Oke Sorry Disini jadi Tertimpah Harusnya kita Buat dulu Disini Kursor Lalu edit Lalu tempel Teman-teman Juga Kalau ingin Perbanyak Nanti juga Tinggal Disimpan Di pinggir Edit Lalu tempel Seperti itu Tinggal Diperbanyak Saja Untuk Beberapa Kerewan Beberapa Teman-teman Yang ingin Menggunakannya Kita Edit Disini Untuk Bagian Belakangnya Yang ini Kita Ganti Menjadi Logo Dari Website Kita Yaitu Belajarnesia.com Teman-teman Juga bisa diganti Menjadi logo Perusahaan Atau Logo Organisasi Setelah itu Kita Drag Ketengah Kita Turunkan Oke Kalau sudah Sekarang Kita Buat Sosial Media Caranya Teman-teman Yang ini Kita Perkecil Dulu Di dalam Bentuk Kotaknya Setelah itu Kita Ganti Gambarnya Kita Ganti Masukkan Disini Ada Sekitar Lima Akun Sosial Media Mulai Dari Whatsapp Terus Ada Twitter Ada Facebook Dan Lain-lain Kita Duplikat Saja Dulu Lakukan Seperti Ini Teman-teman Memang Di Google Doc Itu Kita Sudah Diberi Jarak Seperti Keprecisian Gambar Ini Sudah Ada Seperti Itu Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Blok Dulu Semuanya Yang Ditekan Sip Yang Ini Juga Ditekan Sip Sambil Diklik Supaya Tidak Semuanya Terseleksi Oke Ini Untuk Sosial Media Sementara Sekarang Kita Ganti Iconnya Satu Satu Untuk Nomor Telepon Paling Bawah Kita Masukkan Twitter Tunggu Dulu Iya Seperti Itu Setelah Itu Kita Masukkan Kembali Dengan Ada Youtube Untuk Channel Kita Pilih Oke Silahkan Teman Teman Diulangi Lalu Kita Pilih Facebook Ya Disini Ada Facebook Dan Yang Mungkin Jarang Diketahui Juga Ada Akun Social Media Yaitu Fine Tidak Sepamiliar Facebook Saya Admin Pun Tidak Tahu Fine Itu Bagaimana Cara Menggunanya Tapi Akun Sosial Ada Namanya Fine Di Admin Sendiri Mungkin Kurang Pula Tapi Tidak Tahu Kalau Di Luar Oke Kalau Sudah Sekarang Disini Yang Nama Namanya Teman Teman Tinggal Diganti Saja Kita Ganti Menggunakan Belajarnesia.com Disini Teman Teman Pada Dasarnya Sama Saja Seperti Menggunakan Textbox Cuma Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Spasi Antar Tulisan Kita Coba Untuk Find Belajarnesia Dan Untuk Facebook Sama Untuk Youtube Tinggal Pakai Channel Saja Dan Untuk Twitter Pakai Tanda Add Sedangkan Untuk Nomor Kita Berikan Saja Nomor Saya Pribat Kalau Sudah Yang Ini Untuk Spasinya Kita Bisa Klik Tanda 3 Disini Lalu Kita Pilih Misalkan 1,5 Kalau Masih Kurang Lebar Teman Teman Bisa Masukkan 1,6 1,7 Atau Bisa Di Custom Kita Pilih Disini Ada Spasi Cost 1,5 Terlalu Dekat Mungkin 1,7 Ya Seperti Ini Masih Kurang Kita Coba Lagi Di 1,8 Oke Kira-kira Pas Seperti Itu Oke Yang Atasnya Kita Buang Saja Ya Namanya Disana Oke Yang Untuk Textbook Ini Kita Duplikat Teman Teman Kita Simpan Di Atas Lalu Masukkan Disini Jargonnya Referensi Belajar Online Ini Mudah-mudahan Bisa Tercapai Dan Bisa Bermanfaat Tentunya Selanjutnya Kita Perkecil Dulu Untuk Tulisannya Ya Seperti Ini Ini Untuk Jargonnya Dan Di bawah Untuk Sosial Medianya Iya Tinggal Kita Rapihkan Oke Kita Beri Alamat Websitenya www.belajarnesia.com Kita Ballnya Juga Perkecil Dan Kita Diberikan Di bawah Oke Kita Sorot Dulu Semuanya Sambil Ditahan Sip Lalu Diklik Pada Background Iya Seperti Ini Oke Tinggal Dirapikan Saja Teman-teman Sama Halnya Seperti Menggunakan Shape Di dalam Microsoft Word Tinggal Kalau Sudah Tinggal Ditutup Teman-teman Kalau Menggunakan Beberapa Tinggal Di Copy Saja Seperti Ini Lalu Kita Pastikan Ya Ini Jadi Bisa Menggunakan Beberapa Kalau Mau Digunakan Di Edit Atau Di Akses Menggunakan Microsoft Word Bisa File Disini Di Download Bisa Menggunakan Beberapa Format Kita Coba Di PDF Dulu Dan Nanti Kalau Misalkan Di Microsoft Word Karena Kita Buka Kita Buka Ya Inilah Name Tag Yang Kita Gunakan Menggunakan Google Doc Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Yang Mau Buat Di Download Semua Bahannya Gratis Terima Kasih Salam Belanjar Nasiya Dotcom